Hai taki set satu-satu satu 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 lagi lagi yuk naikkan lagi yuk yuk ya udah oke kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua oke kawanku kali ini kita akan mulai dengan proses penarikan kompilor 300 ya kompilor 300 Oke kita masih menggunakan sistem T ya untuk menarik daun kompilornya ini nanti kita letakkan di tengah-tengah daunnya nah sistem T kayak gini ini dari plat 9 milik kawan ya kita buat dari plat 9 milik dan kita las sedemikian rupa supaya waktu pemukulan tidak bengkok kawan ya ini kita lapis model kayak gini ya ini kita las kita las kuat ya kita las kuat bolak-balik kawannya supaya kalau dibukul dia tidak lepas dan tidak bengkok untuk eh plat T nya ini gitu jadi kita bikin seperti itu kawan ya modelnya ya ini untuk menarik ribbon atau daun kompilor dengan ukuran 300 kawan ya Nah kita buat kayak gini kalau dia dan kompilornya lebih besar lagi kita bisa buat lebih panjang atau lebih lebar begitu sesuai dengan daun kompilornya gitu kalau kompilor 300 ya lebarnya kurang lebih 300 lebih kawan ya jangan kurang nanti kalau kurang ya kalau waktu mukulnya ya susah masuk di tengah-tengah daun kompilor gitu kita ukur lebih supaya untuk pemukulannya gampang gitu dan kalau diameternya lebih besar atau kompilornya lebih besar kita bisa bikin lebih besar lagi kawan ya enggak papa lebih besar dan lebih panjang lagi tergantung daripada kompilornya itu itu untuk sistem T nya kawan gitu ya cara buatnya ya dan ini nanti akan dimasukkan di sini kawan ya lewat belakang sini ya lewat belakang dari belakang kita masukkan dari sini nanti dan ini masih kita ratakan ini untuk subjoinnya ini kawan ya kita pakai subjoin ini untuk lubang pipanya kita lubangi kita pakai subjoin dan ini untuk mau joinnya ya kita ini pakai sub biasa atau as biasa kita masukkan untuk mengunci supaya nanti kalau ditarik tidak lewat kawannya ini kita bikin rata kita bikin rata supaya kalau daun kompilor daun kompilornya ditarik dia tidak nyangkut di pojoknya itu kawan ya Nah dan ini kita pasang plat kawan ya Pak ini untuk nanti eh tempat daun ribonya ya kita nanti laskan disini ini karena kemarin buat narik kompilor 600 900 jadi eh apa kita tumpuannya ini berbeda-beda kawan ya ini untuk kompilor 300 kita bikin ini support untuk penarikan ya macam kayak gini karena kemarin eh dipakai untuk narik kompilor 600 kawannya jadi singkutannya beda-beda kita bikin kayak gini ya ini untuk nanti jauh kompilornya dilatih sini baru bisa nanti lanjut ke penarikan gitu jadi kita masukkan T nya ya sebelum dilat kita masukkan T nya lebih kita masukkan masukkan ke dalam terus bisa kita tempelkan ujung daun ribunya disini ya di plat yang baru kita alas tadi ya Nah kita tempelkan disini dan baru kita alas kuatnya kayak gini kawan ya supaya nanti hasilnya rapat kawan ya pada pipa kompilornya gitu karena kalau kita tidak lebih kayak gini kalau kita press dengan ukuran rata dengan pipanya nanti hasilnya tidak rapat kawan makanya kita kasih lebih kayak gini ya nanti hasil penarikan daun kompilornya akan rapat di ujung pipanya secara keseluruhan kawan ya di ujung sampai nanti selesai penarikan daun kompilornya hasilnya rapat semua kebanyakan di ujung kompilor yang pertama ini kawan ya itu biasanya akan renggang itu karena tidak dilebihi gitu dan ini kita menggunakan hoax hoax daripada chain bloknya ya atau katronnya ya ini kita tidak ikat langsung dengan rantainya karena nanti untuk mutarnya karena kan T nya nanti diputar kawan ya T nya nanti diputar kan rantainya akan ikut melintir memutar gitu jadi kita besar dari sini nanti kalau rantainya melintir gitu kalau melintir kayak gini jadi kita nggak mutar pada katronnya yang sana gitu kita putar dari C nya apa dari hoax nya ini aja gitu karena T nya kan nanti diputar kawan ya otomatis rantainya ini akan melintir ikut berputar gitu makanya kita pasang hoax nya ini untuk mempermudah nanti dalam proses penarikan dan pemutar rantainya gitu kawan ya jadi kalau bisa jangan di langsung ikat dengan rantainya kalau diket dengan rantainya nantikan rantainya melintir terus jadi katronnya pun ikut melintir kalau enggak ada hobi nya gitu kawan ya enggak ada hobi nya gitu kawan ya bisa sini karena tempat kereta mereka benar selamat menikmati top ya pak nah dan ini kita lanjut ke pengelacan daunnya kawan ya sambungan daunnya ini dila setelah T nya itu lewat daripada sambungan ini kawan ya seperti kemarin jadi waktu pengelasannya jangan sebelum T nya lewat gitu jadi harus setelah T nya lewat gitu supaya nanti waktu pemutarannya tidak nyakut T gitu ini siapa tarik siapa tarik jadi nanti setelah setelah selamat menikmati oke kawan ini hasilnya rapat sekali kawan ya nah ini just hasilnya rapat pada ujung pipa ini kebiasaan disini penarikan pertama itu kawan banyak dari kita itu pasti renggang hasilnya gitu karena tidak menggunakan cara seperti ini gitu karena tidak menggunakan cara seperti ini gitu pasti renggang hasilnya karena ribonya itu terlalu nekuknya terlalu tajam kalau gini kan dia langsam kawannya dari karena kita kasih jarak sekitar 15-20 cm ya dari pipa dari pipa subnya ya dari pipa subnya terus dari pengelasan ke supportnya itu kurang lebih ya gitu jadi hasilnya akan rapat seperti ini kawan ya klik ber China seperti ini check up terus disini oke dia jaga angalik long enum jak ya begitu seterusnya kawan ya untuk proses penarikannya ya ini setelah T nya lewat baru di last sambungan daunnya begitu seterusnya sampai nanti eh selesai ke penarikan tiburnya gitu Hai penarik lain-lain di puter kawan ya nih masih di puter ini nanti sekitar tiga daun tiga daun kawan ya Barbie tarik full gitu jangan satu daun satu daun cara menariknya ya sekitar tiga daun gitu atau dua daun lebih lah gitu supaya nanti hasilnya rapat kawan kalau satu daun satu daun hasilnya nanti akan tenggang karena kan di tengahnya kan ada ada tetapi kawan ya gitu ini tiga daun kawan ini di tarik Hai 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 dan ini hasilnya rapat sekali kawan ya rapat seperti yang kita inginkan lagi dengan sekitar tadi tiga daun ya pokoknya dua daun lebih lah dua daun lebih atau tiga daun baru ditarik nanti pasti hasilnya rapat gitu seperti ini ya ini rapat nanti tarik lagi ke sana nah ini seperti yang kita bilang di awal tadi kawan ya kita pasang hop chain bloknya supaya nanti kalau rantainya melintir kita tinggal mutar hoknya ini aja kawan ya tidak mutar eh pada katrolnya gitu atau set bloknya gitu jadi kita cuma muter pada hoknya ini gitu nah ini kita area dulu posisi katrolnya kita kasih kendor sedikit baru kita putar hoknya ini oke kawan kurang lebih kayak gitu ya proses penarikannya ya mungkin dengan cara-cara atau trik seperti ini kita bisa mempermudah pekerjaan kita ya semoga ini bermanfaat jangan lupa di like di subscribe serta bisa ya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua